oke halo teman teman dimanapun kalian berada kali ini gue ingin mengajak kalian untuk mulai peduli sama lingkungan minimal itu halaman atau kalau kalian punya kebun halaman itu kalau banyak sampahnya jadi silahkan anda pilah-pilah ya dan hari ini saya ingin mengajak kalian untuk mulai peduli dengan lingkungan ya nah ini contohnya di kebun apa di belakang di kebun belakang di kebun belakang rumah gue itu ada halaman sedikit mari kita lihat disini sampahnya sangat banyak dan tidak beraturan jadi kita buang itu sekalian tidak peduli itu sampah plastik sampah organik dan sampah pecahan botol dan sebagainya kita campur saja dan pada akhirnya saya ingin menanam tanaman itu agak kesulitan nah intinya yang mau saya sampaikan disini adalah mengajak kalian untuk mulai peduli lingkungan dengan membuang sampah sesuai dengan jenisnya oke jangan dicampur adukan sampahnya semua karena itu akan merusak tanah keseluruhan tanah ya guys ya jadi sebelum gue mempraktekan bagaimana caranya aku memilah-milah sampah itu aku ingin memperhatikan kalian dulu kondisi tanah di belakang rumah gue ya jadi ini dia jadi kalian bisa lihat disini ada sampah plastik ada kaleng disini terus kita lihat disini juga jadi semua nyampur disini ya ini ada kawat juga terus disini juga ada plastik terus ada juga disini ini barang pecah belah semua dicampur disini jadi sampahnya sangat tidak beraturan cara membuangnya ya nah disini saya ingin mengajak kalian untuk memilah-milah sampah tersebut sesuai dengan jenisnya ya nah disini saya sudah siapkan ini untuk plastik nah ini untuk plastik nanti dan ini untuk barang-barang pecah belah seperti kaca seperti itu kita taruh di ember yang berbeda ya dan nanti sampah-sampah organiknya seperti dedaunan itu nanti kita akan bakar nanti kita akan bakar dan akan kita jadikan apa namanya itu pupuk ya nah jadi yang pertama yang akan gue ambil jadi yang pertama yang akan aku ambil adalah sampah-sampah plastik dulu ya sampah plastik seperti ini jadi kita bawa ke ke kampil atau ke kampil ya siap unggutin semua saya masukin kesini ya jadi ini sangat banyak ini sangat banyak sekali siap ambil semua ya kemudian yang jenis kecah belah seperti keramik atau kaca juga kita ambil kita masukkan ke tempatnya ya saya angkat nah disini juga ada lagi ini kita ambil kita masukkan disitu ada lagi kita lihat-lihat dulu terus ada juga ini kaleng seperti ini ini sangat buruk untuk kesumpuran tanah jadi ini juga kita pisahkan ya kita masukkan disini ya begitu juga seterusnya ini juga ini juga besi mungkin bagi kalian yang bisnis bisa dikasih pemulung ini juga ini ini semua saya ambil terus ini juga ya masukkan disini terus disini ada plastik kita masukkan disini terus disini habis juga ada plastik lagi kita masukkan ke sini ini yang kayak gini jadi tidak usah dimasukkan kemana-mana jadi tinggal dibuang saja sembarangan karena itu akan jadi pupuk nanti ya oke kita ambil lagi plastiknya plastik lagi plastik lagi plastik lagi plastik semua kita angkat kita bawa ke tempat yang ini juga itu kaleng disitu ya ini plastik juga dipungutin masukin ke kantong apa namanya itu ya ambil disitu bang ya plastiknya jadi artis oke oke ya oke inilah tadi sudah terkumpul sedikit sih tapi ini akan berguna untuk kesuburan tanah yang ada di belakang rumah kaya terus untuk plastik ini sudah dapat kurang lebih satu karung ya walaupun tidak penuh tapi sudah lumayan, nah nanti ini kita akan bakar, jadi kita bedakan bakarnya dengan sampah yang organik ya atau sampah di daunan, jadi kita bedakan nanti membakarnya, seperti itu oke kurang lebih inilah hasilnya setelah kita bersihkan jadi sudah bersih ya, tinggal sampah-sampah organik saja dan saya pikir sampah organik itu akan musuk dengan sendirinya jadi tidak usah dipikirkan kalau sampah organiknya, karena dia akan memusuk dengan sendirinya, seperti itu oke itulah sedikit gue ingin mengajak kalian untuk mulai menjaga lingkungan yang ada di sekitar rumah kalian ya, terutama kita awali dari apa namanya, yang terdekat dulu yaitu rumah kita setelah itu baru kita perluas ke tempat-tempat umum nantinya ya jadi kalau kalian anggap ini video bermanfaat, silahkan di share dan diikuti jangan cuma di share saja ya tapi diikuti jadi kita mulai belajar untuk menjaga lingkungan bersama-sama oke terima kasih dan semoga bermanfaat ciao